Kitab Samuel yang pertama, pasal 17 Israel menghadapi Goliath Orang Filistin mengumpulkan bala tentaranya di Soho untuk berperang. Mereka berkemah antara Soho di Tanah Yehuda dan Azeka di Efes Damim. Untuk menghadapi orang Filistin itu, Saul mengumpulkan tentara Israel di Lembah Tarbantin atau Lembah Elah. Demikianlah orang Filistin dan orang Israel saling berhadapan. Masing-masing menduduki sebuah bukit dengan lembah di antara mereka. Kemudian dari perkemahan orang Filistin itu, keluarlah seorang pendekar dari Gat bernama Goliath. Tinggi badannya enam hasta sejengkal atau hampir tiga meter. Ia memakai ketopong tembaga dan baju zirah tembaga bersisik yang beratnya lima ribu zirah atau enam puluh kilogram. Ia memakai penutup kaki dari tembaga dan memanggul sebuah tombak tembaga yang gagangnya seperti pesa tukang tenun. Berat mata tombaknya enam ratu zirah atau kira-kira tujuh kilogram. Seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Goliath berdiri dan berseru menantang barisan Israel. Untuk apa kamu mengatur seluruh barisan perangmu? Biarlah aku mewakili orang Filistin dan kamu memilih seorang wakil untuk keluar melawan aku. Jika ia sanggup melawan dan membunuh aku maka kami akan menjadi budakmu. Tetapi jika aku mengalahkan dan membunuh dia maka kamu akan menjadi budak kami. Lalu orang Filistin itu melanjutkan Pada hari ini, aku menantang bala tentara Israel Ajukanlah seorang untuk bertanding dengan aku satu lawan satu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar tantangan orang Filistin itu mereka menjadi cemas dan ketakutan. Daud datang ke medan pertempuran. Daud adalah anak Isai Isai tinggal di Bethlehem Yehuda Ia berasal dari Ephrata Pada zaman pemerintahan Saul Isai sudah lanjut usianya Daud mempunyai tujuh kakak laki-laki Tiga kakaknya yang tertua yaitu Eliab, Abinadab, dan Syama telah ikut sebagai sukarelawan dalam pasukan Saul untuk bertempur melawan orang Filistin Daud anak bungsu Ia bekerja untuk Saul Ia sering bolak-balik dari tempat Saul ke Bethlehem untuk menolong mengurus domba-domba ayahnya Selama empat puluh hari dua kali sehari pada pagi dan petang Goliat tampil dengan sikap yang sangat sombong di hadapan pasukan Israel Pada suatu hari berkatalah Isai kepada Daud Bawalah satu Eva atau 36 liter gandum kering dan 10 roti ini kepada saudara-saudaramu di medan perang Berikan 10 keju ini kepada kepala pasukan seribu Tanyakan keadaan kakak-kakakmu di sana dan mintalah suatu tanda dari mereka Ketika itu Saul dan pasukan Israel berkemah di lembah Tarbantin untuk menghadapi orang Filistin Daud menitipkan kambing dombanya kepada gembala yang lain dan keesokan harinya pagi-pagi ia berangkat dengan membawa pemberian-pemberian ayahnya itu Ia tiba di pinggir perkemahan ketika pasukan Israel sedang bergerak menuju medan pertempuran sambil menyorakkan peki peperangan Tidak lama kemudian kedua pasukan yang hendak bertempur itu telah berhadap-hadapan Daud menitipkan barang-barang bawaannya kepada penjaga perbekalan tentara lalu ia bergegas mencari kakak-kakaknya dalam barisan mereka Ketika Daud bercakap-cakap dengan mereka keluarlah Goliat dari tengah-tengah pasukan Filistin sambil berteriak-teriak melontarkan tantangannya kepada pasukan Israel Melihat dia larilah pasukan Israel dengan sangat ketakutan Sudahkah engkau melihat raksasa itu? Tanya para prajurit seorang kepada yang lain Ia telah menghina pasukan Israel Sudahkah engkau mendengar tentang hadiah besar yang disediakan Raja bagi orang yang sanggup membunuhnya? Di samping itu Raja akan memberikan salah seorang putrinya sebagai istri orang itu dan seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pajak Daud bertanya kepada beberapa orang yang berdiri di dekatnya Apakah yang akan diperoleh orang yang berhasil membunuh orang Filistin itu dan menghentikan penghinaan yang dilontarkannya kepada Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu yang dibiarkan menghina bala tentara Allah yang hidup? Daud menerima jawaban yang sama seperti yang telah didengarnya sebelum itu Tetapi ketika Eliab kakak Daud yang tertua mendengar adiknya berkata demikian ia menjadi marah Apakah kerjamu di sini? Tegurnya Bagaimana dengan kambing domba di padang gurun yang menjadi tanggung jawabmu? Aku tahu ulahmu Engkau anak nakal yang sombong Engkau datang hanya karena ingin menyaksikan pertempuran Apakah kesalahan yang telah kubuat? Tanya Daud Aku hanya ingin bertanya Lalu ia menghampiri beberapa orang lain untuk mengajukan pertanyaan yang sama Dan ia mendapat jawaban yang sama pula Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Daud Mereka menyampaikan hal itu kepada Raja Saul Maka Raja pun menyuruh orang memanggil Daud Janganlah khawatir tentang apapun kata Daud kepada Raja Saul Hamba akan membereskan orang Filistin itu Jangan bicara yang bukan-bukan kata Raja Saul Mana mungkin seorang anak kecil seperti engkau ini sanggup berkelahi melawan orang sebesar dia Engkau hanya seorang anak yang belum berpengalaman Sedangkan dia telah menjadi prajurit sejak masa mudanya Tetapi Daud tetap pada pendiriannya Hamba biasa menggembalakan kambing domba ayah hamba katanya Apabila ada singa atau beruang menerkam dan melarikan seekor domba Hamba kejar binatang itu dan menghajarnya dengan pentung Lalu hamba rebut kembali domba itu dari mulutnya Apabila ia berbalik menyerang hamba maka hamba menangkap rahangnya dan menghajarnya lalu membunuhnya Apa yang telah hamba lakukan terhadap singa ataupun beruang itu akan hamba lakukan juga terhadap orang Filistin yang tidak bersunat itu karena ia telah menghina bala tentara Allah yang hidup Tuhan yang telah meluputkan hamba dari cakar beruang dan taring singa akan meluputkan hamba juga dari orang Filistin itu Akhirnya Raja Saul setuju dan berkata Baiklah, pergilah, semoga Tuhan menyertaimu Lalu Raja Saul memberikan kepada Daud pakaian perangnya sendiri yaitu ketopong tembaga dan baju zirah Daud mengenakan pakaian perang itu dan menyisipkan pedang di pinggangnya Kemudian ia mencoba berjalan karena ia belum pernah memakai pakaian semacam itu Aku hampir tidak dapat bergerak katanya Lalu ia menanggalkan pakaian itu Daud melawan Goliat Daud memilih lima buah batu sungai yang licin dan memasukkannya ke dalam kantung gembala yang dibawanya Kemudian dengan hanya membawa tongkat dan sebuah umban sebagai senjatanya ia maju mendekati Goliat Goliat berjalan menghampiri Daud Pembawa perisainya berjalan di depannya Ia tertawa mengejek melihat pemuda tampan yang merah pipinya itu Kau pikir aku ini seekor anjing kah sehingga engkau datang menghadapi aku hanya dengan bersenjatakan sebatang tongkat Bentaknya kepada Daud Lalu ia mengutuki Daud atas nama dewa-dewanya Majulah ke sini supaya aku menghadiahkan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang buas Demikian Goliat mencaci Daud Daud menyahut dengan suara nyaring Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam Allah bala tentara surga dan bala tentara Israel yang telah kau tantang itu Hari ini Tuhan akan mengalahkan engkau dan aku akan membunuhmu serta memenggal kepalamu Bangkaimu dan bangkai bala tentara Filistin akan menjadi makanan burung dan binatang buas sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa Tuhan berada di pihak Israel Dan Israel akan melihat bahwa Tuhan tidak mengandalkan senjata untuk melaksanakan segala rencananya Ia bekerja bukan dengan peralatan manusia Pedang dan tombak tidak berarti apa-apa bagi Tuhan Karena pertempuran itu ada di dalam kuasanya Ia akan menyerahkan kamu kepada kami Ketika Goliat datang makin dekat Daud lari menyongsong dia Ia mengambil sebutir batu sungai yang dibawanya dan mengumbannya Batu itu melayang tepat di dahi Goliat dan terbenam ke dalam kepalanya Goliat roboh ke tanah dengan tertelengkuk Demikianlah Daud menewaskan raksasa Filistin itu hanya dengan batu dan umban Karena ia tidak membawa pedang Ia mencabut pedang Goliat lalu membunuh raksasa itu dan memenggal kepalanya Ketika orang-orang Filistin melihat pendekar mereka telah tewas mereka melarikan diri Dengan bersorak-sorak kemenangan bala tentara Israel mengejar orang-orang Filistin sampai ke Gat dan pintu gerbang Ekron Mayat-mayat orang Filistin dan anggota pasukan mereka yang terluka bergelimpangan di sepanjang jalan ke Saaraim Kemudian pasukan Israel kembali dan menjarah perkemahan orang-orang Filistin Setelah itu Daud membawa kepala Goliat ke Yerusalem tetapi senjata raksasa itu disimpan Daud di dalam kemahnya sendiri Ketika melihat Daud pergi melawan Goliat Raja Saul bertanya kepada Abner panglima perangnya Abner anak siapakah pemuda itu? Abner menjawab sesungguhnya hamba tidak tahu Baginda Coba selidiki perintah Raja Setelah Daud berhasil membunuh Goliat Abner membawa dia menghadap Raja Saul sementara kepala orang Filistin itu masih di tangannya Siapakah ayahmu anak muda? Tanya Raja Saul Daud menjawab Ayah hamba bernama Isai dan kami tinggal di Bethlehem Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!